Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglimatia ini, karena namanya itu kalau dijabung itu sama dengan nama presiden terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berita sekalian. Shalom om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dan saudara-saudara sekalian, saya di instruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo. Dan dalam hal ini, apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan poin terus dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti enggak terlalu kaget begitu. Setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. dan duduknya sebelah Presiden sekarang. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati, Bapak Erlangga Hartarto, Menko Polukam, Bapak Marsikal TNI Punaburawan Hadi Cahyanto, Saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan Pak Sudhuti Hassan, Menteri ATR Pak Agus Harimurti Deyono, Mendagri Jenderal Polisi Tito Kernavian, Menteri KKP Bapak Teranggono, Menteri Pertanian Pak Amran Suleiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan R.B. Bapak Aswar Anas Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ini memang harus sepasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, Karena namanya itu, Kalau digabung itu sama dengan nama Presiden terpilih. Tapi ini bukan rekayasa, Hadir juga KSAIL, Para pimpinan lembaga negara, Badan-badan usaha, Para gubernur, Para bupati, Para wali kota seluruh Indonesia yang hadir, Yang saya hormati, Para pimpinan perguruan tinggi, Tamu hadirnya yang saya hormati dan saya banggakan. Di antara banyak sumber informasi, Kami layak dipercaya, Karena kami menggali lebih dalam, Berpihak pada kebenaran, Berpegang pada data dan fakta, Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, Independen, Terpercaya. Terima kasih.